Mohon tenang, kami berharap sesuai sempakatan kita tadi di awal jangan sampai ada komentar yang agak-agak menjurus Jadi tepuk tangan boleh, biar yang boleh, biar yang boleh menjurus Biar mengembangkan kondisi kita menjadi kurang kondusif Motor, kita akan menjaga kondusifitas ini secara bersama-sama Waktu kami berikan, 10 menit Oh iya, untuk mengingatkan Jadi mohon, yang kepada yang terhormat, kepada yang terhormat, bilang langkas Jadi langsung snipe to the point Jadi langsung aja tau visi dan visi ya Baik, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf moderator Tadi sebenarnya, kok memang sih dari awalnya ini udah bermasalah Mohon maaf ya Kami diberi kesempatan 10 menit aja Visi-visi Sekaranya, kami lihat jam Lebih Terus Sekarang kami di tekanan Nggak boleh menyampaikan yang terhormat yang ini Yang mana yang benar Terus Terus Sebentar, sebentar ya Dinamika seperti ini itu biasa Tapi saya berharap kita melakukannya dengan cara yang santun Saya klarifikasi sedikit Biarkan Ibu berbicara Ya, tahan sedikit Jadi saya klarifikasi tadi ketika menyampaikan yang Bapak-Bapak umum ini Itu memang oleh Bunda dan Bilih-Bilih Karena tadi waksinya banyak terpake kepada yang terhormat dan sebagainya itu selama 3 menit Akhirnya saya dipanggil sama Ibu Aja Endang Kemudian video yang mencapai kan tadi memang kami juga mencapai kan Bahwa karena tadi terpake wakunya kepada yang terhormat dan sebagainya Untuk menyampaikan itu 3 menit Jadi kita pastikan wakunya 3 menit Oleh karena itu Calon yang berikutnya Itu tidak ada, tidak usalah yang untuk menyampaikan salah Jadi kami moderator hanya menjalankan sesuai dengan Apa yang sudah diamanatkan oleh Pak Ria Ya, terima kasih banyak Saya sebagai tuan rumah Saya kelahiran Tunggu dan tinggal di Kabupaten Tunggu Yang saya hormati Ibu Aja Endang Saya panggil biar lebih akrab Dari DPP Pusat Yang saya banggakan Dan yang saya sintai Di sini ada ponaan saya Tanda kutip ya Tanda kutip Di sini ada-ada saya dan ponaan saya Berarti bukan semata-mata saya tampil di sini Karena dukungan tiang orang semata Semua calon wajib Mendaftarkan apabila Pantai itu membuka Lomongan Jadi saya sebagai warga negara Atau sebagai orang Orang Dombu Saya wajib Mendaftarkan Bukan berarti saya karena ada ponaan Atau ada salah Sekali lagi Yang saya hormati Anggota Dewan Terhormat Yang saya hormati Dan yang mencintai Ini saudara-saudara saya Abang Kader Bimino Amat Emo Profesor Arnia Nia Belakangnya Nama saya Yang saya cintai Para pendukung Baik dari pihak Akur Maupun dari pihak Saya sendiri Maupun dari pihak Amat Emo Maupun semuanya yang hadir Saya sebagai Di sini Sebagai bakalan calon Memohon ketenangan Ibu-ibu Biar Visi-visi kami ini Bisa didengar Mana sih yang baik Dan mana sih yang perlu Disempurnakan Jadi kalau ibu-ibu Bapak-bapak saling teriak Tidak akan ada hasilnya Betul Jadi sekali lagi Saya memohon Dari saya dan Haji Iria Baik pendukung Uminur Atau kade Atau penunggu siapapun Mohon tenang Biar ini bukan debat Nanti di KPU Nanti ada acaranya sendiri Baru kita bisa Hore apa semua Kita simak dulu Visi-visi kami ini Menyampaikannya Apakah ibu-ibu bersedia? Ya Bapak-ibu yang saya hormati Singkat saja Tadi Dari akur Sudah menyampaikan Visi-visinya Ya kurang lebih Nah kami pun sudah Menyampaikan kepada Kepartai Jari Semua angka ada di situ Tidak perlu saya Menyampaikan lagi Semuanya ada di situ Kenapa kami harus Menyampaikan Ada Angka-angka di situ Angka-angka Keberhasilan Keapa Terus terang saja Saya ke sini Sebagai Saya ingat Sekilas balik ya 2010 Saya Menginjak ke Kabupaten Dompu Dengan visi-visi Memperbaiki Masyarakat Dompu Yang menjadi Sehat Sejahtera Pendidikan Religius Beragama Bermora Bersemua yang Kami lakukan Tapi Dan kesegapan Balik Kelapa Tangan Bapak-Ibu Yang saya Hormati Oh Tidak perlu Dibaca Pak Semuanya Sudah ada Kami Sekarang Masalah Pertanian Masalah ini Masalah itu Semuanya Kami Kenapa Saya menjadi Pingin Menjadi Masuk Menjadi Bakalan Calon Kepala Daerah Kabupaten Dompu Untuk periode 2021 Sampai 2024 Karena Saya ingin Melanjutkan Visi-misi Pemerintah Kabupaten Dompu Yang menjadi Tolak Umur Adana Antara Kemiskinan Kabupaten Dompu Tadi Saya Mohon maaf Abakade Saya Tidak Anu Tapi Saya Datar terakhir Ini Datar terakhir Memang Tahun 2010 Itu Angka Kemiskinan Kabupaten Dompu Itu 19% Tapi Dengan Alhamdulillah Kami Dengan Adanya Program Unggulan Pijar Menjadi 2, 2, 2, Itu Angka Kemiskinan Yang Untuk Ibu-ibu Ketemui Untuk Menjadi Seorang Ibu Bupati Ataupun Bapak Bupati Tidak Segampang Balik Telap Tanah Banyak Kalian Dilihat Bapak Oh Saya tidak perlu Baca Pak Tidak 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 Bicara Dari Tidak Karena Saya Ini 9 Tahun Mendampingi Haji Bata Saya Menyampaikan Nilai Bapati Mohon Baik Sebentar Sebentar Tolong Didengarkan Tolong Didengarkan Ya Pasangan Kalian Kita Mau Menggunakan Metode Apapun Itu Apakah Metodenya Bercerita Apakah Metodenya Ini Jadi Mohon Untuk Para Hadir Semuanya Tenang Disimak Aja Atau Metodenya Berta Atau Oke 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 Ini Kami Saya Saya Cuma Tidak Mau Berpatok Sama Ini Terus Terang Saya 9 Tahun Jadi Pendamping Bupati Dompu Untuk Saya Berkesimpu Menjadi Kekuati Bergerak BKK Menjadi Ketua Tekranas Dan Menjadi Kena Sehingga Saya Itu Berkeinginan Itu Yang Bapak Bapak Tanya Kenapa Sih Umi Eri Itu Habis Habisnya Menjadi Orang Nomor Satu Dompu Dompu Tapi Karena Masyarakat Kami Itu Membutuhkan Kebastian Bagaimana Rasa Bagaimana Masyarakat Dompu Ini Bisa Makur Yang Selama Ini Menjadi Tolang Ukur Ini Bukan Saya Yang Bapak Ibu Bisa Lihat Misi Kami Ada Disitu Karena Saya Tidak Pakai Selaya Tidak Pakai Seperti Yang Selain Dengan Yang Kaya Tadi Tapi Karena Saya Ini Adalah Saya Memang Orang Ya Beginilah Adanya Tidak 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 Sesuai Dengan Tidak Karena Misi Misi Itu Buat Saya Adalah Apa Programnya Yang Akan Kedepat Buat Saya Satu Meneruskan Apa Yang Pernah Dilakukan Sembilan Tahun Oleh Haji Mereka Berarti Anak Kutip Karena Mantang Suami Saya Mantang Pak Tidak Membawa hak pribatikan orang itu saya mohon tenang masih berdiri tolong duduk tolong tunjukkan pengibahan bahkan calonnya bahkan calon yang sempat ini orang-orang sebagai pendukung tunjukkan itu silahkan dilanjut tinggal 1 menit ya bagaimana 1 menit dipotong terus kalau saya kalau saya gunakan gunakan di sini seperti yang saya sampaikan bagaimana saya bisa melanjutkan program pemerintah yang selama ini menjadi program punggulan Dombu Gakirawipadu yaitu terhadap di Jaya kenapa bisa begitu karena dengan terpijat itu kita bisa memperbaiki kehidupan masyarakat di Kabupaten Dombu untuk ibu-ibu ketahui adalah 12,4 ini data terakhir 2018 dan untuk dan untuk ibu-ibu ketahui data kita harus selesai dengan yang terakhir karena masalah kenapa saya selalu mengubah ibu-ibu karena saya adalah seorang ceter masalah pendidikan masalah ini semuanya kami atasi dengan sama-sama kami semua akan berjalan bahu-menbahu masalah keamanan pasti ada keamanan contoh kecil aja waktu di press orang yang paling teraman kita bicara yang beriru-iru aja jadi saya disini sebagai ingin mencejahatrakan masyarakat Dombu yang menjadi masyarakat yang berkeadilan setiap serta masyarakat saya waktu kita habis walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat kita berikan apa selamat orang lain selanjutnya umi dan nadi menuju ruangan yang disediakan untuk dilakukan fitn proper test kita berikan kita berikan